jadi memang randainya malem temen temen oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hom swastiastu salam sejahtera buat temen temen semuanya kutabali oke kali ini kita jalan jalan virtual di jalan pantai kutabali karena sudah lama juga nih belum update di jalan pantai kutabali nah disini kita akan belok ke kanan ya temen temen ya lurus bisa sih oke kita tapi belok ke kanan saja jadi ini adalah jalan bunisari temen temen nanti di depan itu ada perempatan ini kutarok city ya gak tau nih kapan buka lagi nih oke kali ini kita jalan jalan virtualnya di jalan pantai kutabali untuk melihat situasi dan suasana yang terbaru biar temen temen mendapatkan informasi suasana terbaru sebelum liburan ke bali nih buat temen temen yang merencanakan liburan ke bali jadi untuk saat ini di bali semakin ramai juga untuk wisatawan wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara nih temen temen nah ini bolehnya foto foto ya oke kita sudah memasuki jalan pantai kutabali jadi ini adalah jalan pantai kutabali temen temen nanti kalau ikutin jalur ini terus nanti ketemu dengan gabura utama pantai kutabali dan disini juga sekarang kalau malam sudah rame temen temen ya atau yang berjualan ini sudah mulai banyak yang berjualan lagi nah ini ada bule nih jalan kaki karena memang saat ini sudah mulai banyak wisatawan yang berjalan kaki temen temen ya untuk bule bule ataupun wisatawan domestik itu sudah mulai banyak yang berjalan kaki jadi semakin rame ya misalkan kita jalan kaki juga ikutan itu gak capek temen temen ya karena banyak temennya yang jalan kaki ini masih belum buka restorannya karena ini masih jam 11 nih temen temen ya biasanya kan sore nih saya update nya nanti kalau sore saya buatkan lagi ya untuk videonya ini saya buatnya di pagi menjelang siang lah bisa dibilang karena ini masih sekitar jam 11an jadi suasana di pagi menjelang siang untuk di jalan pantai kutabali seperti inilah temen temen ini di sebelah kiri kita ini kutasukwer ya nah ini kutasukwer kalau dari sana dari jalan kartika plasa kutabali oke gapura sudah terlihat jadi di depan itu gapura utama pantai kutabali jadi pantai kutabali ini sedang direnovasi ya jadi pantai kutabali, pantai legian, dan pantai seminya itu sedang direnovasi jadi nanti akan dibangun juga untuk track jogging dari pantai jerman itu temen temen sampai ke pantai seminya nah ini adalah pantai kutabali nah ini adalah gapura utama temen temen ya untuk pantai kutabali jadi seperti inilah untuk situasi dan suasananya dan ini masih terlihat proses renovasinya ya belum selesai nah itu sudah ada bule yang nongkrong disana temen temen biasanya juga jam segini sudah rame kok untuk di pantai kutabali untuk saat ini jadi walaupun direnovasi untuk pantai kutabali pantai legian, dan pantai seminya itu tetap rame temen temen wisatawan jadi ini juga hadrock cafe jadi untuk hadrock cafe ini biasanya juga rame dan dulu disini juga ada patung gitar temen temen gak tau sekarang patung gitarnya kemana nih nah ada delman kalau mau naik delman waktu ini 150 ribu kalau sekarang gak tau sih berapa ya terlihat di area parkirnya ini juga sudah mulai ramai tapi belum rame banget sih ya karena memang pantai kuta ini rame nya di sore hari temen temen nah itu ya sedang proses direnovasi jadi masih belum selesai untuk proses renovasinya ada bule juga jalan kaki di saat ini sudah buka oh ya sudah buka ya untuk hotel hotel sendiri yang ada di depan pantai kutabali semuanya sudah buka lagi temen temen dan bahkan waktu tahun baru kemarin itu full semua ya untuk hotel hotel disini diselah kanan ada batam 88 restoran untuk batam 88 restoran sendiri ini kalau sore ya atau menjelang petang itu rame banget temen temen di batam 88 dan disini ini adalah jalan popis kalau temen temen mau ke legian bisa lewat sini kalau bawa motor ya kalau bawa mobil mau ke legian bisa lewat jalan popis 2 karena kalau jalan popis 1 gak bisa sampai ke jalan legian bali mobil masuknya ini masih ada pasir pasir karena memang sedang proses renovasi semoga proses renovasinya cepat selesai ya temen temen penasaran juga nanti jadinya seperti apa tentunya lebih bagus dan lebih nyaman lagi tentunya untuk temen temen yang penasaran untuk pantai kutabalinya atau di dalam ya nanti silahkan tulis di kolom komentar kalau banyak yang request akan saya buatkan nih untuk di pantai kutabalinya siapa tau ada yang penasaran untuk prosesnya oke untuk parkir mobil temen temen untuk parkir mobil bisa parkir disini nah itu ya ada tulisannya parkir jadi parkir mobil itu 15 ribu nih temen temen jadi kalau temen temen misalkan membawa mobil bisa parkir disini saja lebih nyaman tentunya ya daripada parkir mobilnya di pinggir jalan nah ini ya seperti yang saya bilang tadi kalau jalan popis 2 itu bisa masuk ke sana sampai ke jalan bendesari ataupun ke jalan legian bali nih temen temen jadi disini bisa dibilang apa ya ini trotoernya ya ini di par lebar temen temen tentunya nanti kalau sudah jadi sudah rapi kemungkinan besar yang parkir parkir disini itu tidak boleh temen temen ya di sebelah kanan ada beachwalk bali salah satu mall yang bisa dibilang mall yang terkenal juga dan tidak perasepi untuk di beachwalk bali nih temen temen jadi seperti inilah untuk situasi dan suasana untuk di jalan pantai kuta bali semoga video ini bisa bermanfaat untuk temen temen kalau di beachwalk bali ini sudah banyak yang parkir ya di depannya beachwalk ini temen temen ya karena memang di depannya beachwalk ini selain mau ke pantai biasanya memang juga masuk ke mallnya ke beachwalknya jadi parkirnya yang di depan beachwalk ini tentunya ramai terus dan temen temen kalau mau ke beachwalk juga bisa parkirnya langsung masuk cuaca cukup cerah sekali nih untuk saat ini temen temen ya di kawasan kuta bali ya kesimpulannya untuk di kuta bali semakin ramai untuk wisatawan buat temen temen yang merencanakan untuk berlibur di bali jangan ragu lagi grand istana rama sudah saya review hotelnya silahkan cek di playlist temen temen jadi di playlist sudah saya review ada dua hotel di depan pantai kuta bali ada grand istana rama dan trap bali kuta beach hotel jadi sudah saya review untuk kamarnya buat temen temen yang penasaran bisa di cek nih di playlist ya villa dan hotel murah di bali nah itu bisa di klik saja nanti muncul beberapa hotel rekomendasi atau review hotel yang bisa jadi mungkin rekomendasi buat temen temen nih kalau sedang mencari rekomendasi oke untuk dalamnya nanti akan saya buatkan lah videonya temen temen untuk di pantai kuta bali kali ini kita spesial di jalan atau di sepanjang jalan pantai kuta bali yang di sebelah kanan kita ini juga sudah banyak yang buka ya untuk di sini temen temen ya dan ini pasar nah ini ada pasar ini bisa dibilang pasar kuta ya yang di pantai kuta bali ini baru temen temen jadi di sini sendiri juga sudah ramai ya oh ini dipongkar nih karena mau diperlebar untuk pasar sendiri temen temen oh ini ditutup lagi ya oh buka nih temen temen masih tapi gak tau sih yang ngejualan masih ada ya oh yang ngejualan sudah gak ada temen temen ya jadi sudah mulai dibongkar nih untuk tempat tempatnya nih ya ini kemarin pasar ini buka dari jam 7 7 pagi sampai jam 7 malam nih temen temen jalan benesari kuta ini kalau ke sini masuk ke jalan benesari dan temen temen bisa menuju ke legian bali pokoknya selalu hati hati dimanapun temen temen berada dan tetap saling menghargai sesama pengguna jalan lain jadi banyak hotel hotel juga dan temen temen kalau mau masuk ke pantai juga bisa lewat sini terlihat banyak yang bermain surfing ya temen temen disini biasanya banyak yang berjualan nih biasanya banyak yang berjualan bakso juga nih temen temen disini nah biasanya kalau ada mobil mobil yang seperti ini ini di dalam banyak wisatawan yang study tour temen temen ya biasanya itu dari hotel ngantarnya kesini karena kalau bus pariwisata parkir disini agak susah juga temen temen ya karena panjang luber ini restorannya terkenal juga instagramable nih banyak sekali spot spot menarik untuk foto-foto pulmen pulmen karena memang strategis deket dengan pantai dan ini pantai legian perbatasan sih pantai legian dan pantai kuta bali temen temen ya ini baru jadi untuk patungnya ini temen temen kalau kesini kita masuk ke jalan pantai legian nih temen temen ya tapi kita akan putar balik kita tetap berada di jalan raya kuta bali ya semoga di bali sendiri semakin ramai untuk wisatawan yang berlibur nih temen temen ya pokoknya jangan ragu lagi untuk liburan ke bali bali semakin ramai dan tempat-tempat wisata juga semakin ramai ramai wisatawan domestik dan juga wisatawan mancanegara jika video ini bermanfaat nanti setelah nonton jangan lupa ya untuk di share agar banyak yang tahu nih kalau di bali semakin ramai wisatawan nah ini restoran-restoran masih belum ramai sih kalau jam segini karena memang ramainya malam temen temen ya kalau disini itu jadi restoran-restoran ataupun cafe yang disini ramainya tuh mulai sore sampai malam temen temen pokoknya kita akan jalan-jalan virtual setiap hari biar temen temen gak ketinggalan satu hari punuh untuk informasinya ini parkir umum desa adat legian bisa parkir disini ya ini parkir umum temen temen tapi kalau disini gak tahu sih bayarnya berapa ya kalau yang di pantai kuta tadi bayarannya tuh 15.000 dan oke lah temen temen sampai sini dulu untuk videonya tentunya terima kasih banyak untuk temen temen yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir semoga video ini bermanfaat untuk temen temen semuanya nih dan buat temen temen semoga dilancarkan urusannya dilancarkan rejekinya dan buat semuanya semoga sehat selalu dimanapun temen temen berada dan salam sejahtera buat semuanya terima kasih selamat menikmati